Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Ersel D. Rosman meminta aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Pakal Balam dioptimalkan guna menjaga kestabilan harga di masyarakat. Pasalnya, dari sidak yang digelar Senin Malam 26 April 2021 didapati banyak kapal sandar namun tidak melakukan bongkar muat sehingga terjadi keterlambatan pasokan kebutuhan sehari-hari ke masyarakat. Gubernur Bangka Belitung Ersel D. Rosman didampingi General Manager IPC Cabang Pelabuhan Pangkal Balam Pangkal Pinang Noval Hain meninjau kapal sandar serta aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Pangkal Balam Pangkal Pinang Senin Malam 26 April 2021. Dalam kesempatan itu, Gubernur Ersel D. meminta maksimalkan pintu masuk bongkar muat barang di Pelabuhan Pangkal Balam Pangkal Pinang guna mendorong percepatan pemulihan ekonomi daerah. Dengan memaksimalkan aktivitas bongkar muat menjadi efesien waktu maupun tenaga sehingga ekspor komoditi Bangka Belitung seperti tima, lada, karet, bahkan perikanan dapat berjalan lancar dengan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Dalam sidak ini, rombongan menemukan delapan kapal sandar namun hanya tiga kapal yang melakukan aktivitas bongkar muat sehingga dinilai tidak efesien serta menghalangi kapal yang tiba untuk bersandar. Dampaknya terjadi keterlambatan pasokan kebutuhan sehari-hari ke masyarakat yang membuat harga di masyarakat menjadi tinggi. Selama ini, kita itu banyak kehilangan waktu yang terbuang karena di pelabuhan ini tidak kerja di malam hari. Padahal ini sayang. Nah, kita ingin dari sekarang dan seterusnya itu harus kerja disesuaikan dengan keberadaan sandar kapal. Jadi jangan sampai nanti kapal sudah bersandar karena malam terus nunggu untuk dibongkar besok. Nah, ini kan tidak mungkin. Ini pasti tidak akan efisien. Ketidak efisienan yang terjadi di pelabuhan itu akan berdampak kepada harga di barang di masyarakat. Nah, tentunya kita ingin operasional pelabuhan ini jadi lebih efisien, efektif dan tenaga kerjanya pun terbagi. Pelabuhan bisa bekerja dengan baik semua pihak akan mendapat manfaat untuk masyarakat harga barangnya nyampe ke masyarakat itu murah atau terjangkau. Dari sisi pelindo bisa mendapatkan pendapatan. Dari sisi negara, ada juga uang yang masuk ke negara akibat dari proses transaksi tersebut. Nah, tapi kalau seperti ini banyak yang dalam tanda petik apa ya, bahasanya mangkrak ya, atau idle gitu ya. Kapal sudah sandar tapi tidak bekerja. Nah, itu sayang. hampir semua pelabuhan itu kalau ada kapal sudah pasti ada kerja gitu. Nah, hanya di pelabuhan lain ada. Tapi saya baru tahu di Bangkal Balang ini ternyata banyak kapal yang idle gitu. Pemprov Kepulauan Bangka Belitung akan bersinergi dengan pelindo, KSOP, BH Cukai, dan pemilik agen kapal serta perusahaan bongkar muat dalam menertibkan kapal sandar namun tak beraktifitas sehingga bongkar muat dan ekspor komoditi Bangka Belitung berjalan lancar. Dari Pangkal Binang, Bangka Belitung Haryanto, Ainews, melaporkan. Bapak Belitung Terima kasih.